Halo teman-teman, selamat datang di webinar The Script of Great Teamwork, Managing Individual Differences Part 3. Udah nonton kan di part pertama dan kedua? Mari ku cuplikannya. Jadi kita semua ini, bukan kita semua, orang di USC ini semuanya bisa perfectionist, tapi perfect di area yang berbeda, di mana yang menjadi motivator kita. Yaitu yang menjadi hal yang penting atau drive-nya kita. Selanjutnya di part ketiga ini, Kak Indi akan menjelaskan mengenai C-style, compliance, correct, dan conscientious. Dan setelah kita memahami keempat model perilaku, menjadi model untuk bagaimana membuat tim yang efektif. Oke, mari kita mulai untuk materinya. Nah, yang terakhir kita ketemu yang tadi sudah teman-teman tunggu, yaitu orang C. Orang yang orientasinya adalah pekerjaan, dan dia pace-nya sangat teratur. Jadi dia ke drive-nya itu oleh target, oleh pekerjaan, sama kayak orang D. Tapi kalau orang D itu dari awal jalan sampai kecepatan paling tinggi itu cuma butuh satu menit, gitu langsung neng, gitu ya. Kalau teman-teman S stabil, di 60 terus, gitu ya. Perjalanan dari sini ke Bandung, 60 aja, gitu. Jadi dia lebih suka, ha-ha, udahlah pelan-pelan aja, nanti kalau ngebut-ngebut malah bahaya, gitu. Di hal apapun ya teman-teman, termasuk di pekerjaan, gitu. Harus ngambil keputusan, bentar, gue lihat dulu datanya, gitu. Kemarin polanya ngelihatnya apa? Kata dari si data X itu apa? Data Y itu apa, gitu. Itu orang-orang C. Orang-orang C ini paling geregetan kalau dia nggak punya waktu untuk research dulu. Kalau dia nggak punya data atau referensi yang memang sudah bisa memberikan dia ketebakan, gitu ya. Oh, ketebak nih kalau kita dimulainya angka dari sini, kemungkinan satu bulan lagi ya akan naik tiga atau dua lah, gitu. Jadi dia harus punya acuan. Itu orang-orang C. Dia seorang yang logik, anget sangat logik. Jadinya downside-nya apa? Downside-nya adalah orang-orang C ini biasanya sulit ketika harus menemukan cara baru untuk bekerja. Karena dia orientasinya ke pekerjaan dan dia pace-nya lambat, gitu. Orang D sama C hampir mirip ya, Kak. Betul, Kak Putri. Sama kayak orang D sama I hampir mirip. Karena sama-sama di atas, gitu ya. Orang D sama C itu miripnya karena mereka sama-sama task-oriented. Jadi yang memotivasi dia adalah pekerjaan. Bedanya, orang D tadi ngebut, gitu ya. Tak, 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 tak. Orang C itu alan-alan asal kelakon. Oke, kalau kita harus selesain di minggu depan, berarti hari ini kita ngerjain ini, ini, besok ini, terus ini, terus ini. Orang D nggak bisa. Haja harus mau diberesin di hari pertama. Atau langsung, hari pertama ngerjain ini, terus di hari kedua targetnya ningkat lagi. Di hari ketiga targetnya ningkat lagi, karena dia pace-nya cepat, gitu. Jadi di kuadran itu kita akan selalu menemukan irisan. Kok C sama I juga mirip, gitu ya. Atau C sama D kok mirip, gitu ya. Karena namanya kita manusia, gitu ya. Di satu hal kita pasti akan, apa ya, pasti akan bisa menemukan kesamaan dengan orang lain, gitu. Ini baru hal personality ya, teman-temannya. Jangankan melihat personality. Sesama orang usia 30-an, gitu ya. Atau sesama ibu rumah tangga, sesama bapak rumah tangga, gitu. Pasti bisa melihat kemiripan satu sama lain terlepas dari personality-nya. Jadi sebenarnya kita tuh gampang banget bisa berempati dan connect sama manusia, karena selalu ada yang hal yang sama di antara kita dan orang lain. Nah, kontribusinya apa? Orang-orang C ini, dia itu adalah orang yang akan membawa orang-orang yang ngawang-ngawang kembali ke bumi, gitu ya. Karena orangnya logik. Kalau terlalu mide, kira-kira, wow, oke, bulan depan kita akan mencapai revenue 1M. Mohon maaf, bulan kemarin aja revenue-nya cuma 1 juta, bagaimana bulan besok mau dapat 1M, gitu. Dia akan menjadi anchor of reality. Dia akan membawa kita kembali ke datanya bilang apa, pola sebelumnya bilang apa, informasi atau trend di luar sana bilangnya apa, gitu. Sehingga apa project yang kita punya, atau pekerjaan yang kita punya tuh realistis. Tidak kebawa drive-nya orang-orang yang mungkin face kerjanya tinggi, gitu. Kemudian dia akan memikirkan setiap detailnya. Jadi kalau tadi kita bilang pekerjaan yang jangan dikasih ke orang D atau ke orang I, kasihlah kepada orang C, gitu. Karena dia akan bisa membuat planning dengan sangat detail, dengan sangat runtun, dan dia akan mengikuti setiap planningannya. Kalau orang D sama orang I bikin planning cuma diomongin, gitu ya. Apalagi orang I. Kadang nggak dijalanin, kadang nggak ditulis, gitu ya. Tapi kalau orang C udah bikin planning, pasti dijalanin, gitu. Dan dia karena pace-nya lebih bisa mengatur energinya, jadinya apa? Jadinya lebih komit sama tugasnya. Nggak gampang bosen. Walaupun banyak revisi. Walaupun banyak challenge, gitu ya. Bukan banyak challenge. Walaupun banyak, banyak perubahan, bukan perubahan ya. Banyak hal yang harus dilalui, gitu ya. Untuk mencapai targetnya. Misalnya itu targetnya jangka panjang sekali. Nah, orang C ini orang yang getal. Lalu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang C? Bicaralah dengan data. Bicaralah dengan sesuatu yang make sense. Bicaralah dengan sesuatu yang sistematik. Kasih visual. Kasih cause effect-nya. Kalau kita ngerjain ini, kita akan menghasilkan result ini. Kalau alternatifnya B, hasilnya D, kayak gitu. Jadi ke orang C ini harus betul-betul realistis. Jangan yang hanya ide-ide atau bunga-bunga semata. Kayak gitu. Ada pertanyaan. Tipe DISC manakah yang paling cocok menjadi seorang pemimpin leadership di instansi pelayanan masyarakat? Nah, menariknya teman-teman, setiap, tadi ini teman-teman thank you banget ya. Berarti sudah get the idea. Kalau orang tertentu itu akan mengerjakan sebuah pekerjaan dengan lebih baik dibandingkan orang lainnya. Kenapa? Karena naturally dia bawaannya kayak gitu. Karena dia nyamannya ke situ. Karena pekerjaan itu justru memotivasi dia instead of draining atau menghabiskan energinya. Nah, kalau dia ada di instansi pelayanan masyarakat, pertanyaannya adalah yang perlu dilihat. Pertama, apa tugas utamanya? Targetnya itu apa? Misalnya targetnya adalah kebetulan di instansi pelayanan masyarakat ini untuk memberikan pelayanan di bidang X bagi masyarakat gitu ya. Maka kemungkinan orang yang akan berhasil di atau yang bisa memimpin dengan baik adalah orang-orang yang memang mau melayani masyarakat. Kira-kira kalau pelayanan masyarakat atau ke orang gitu ya. Di tipe apa, teman-teman? Dari D, I, S, C. Kira-kira tipe yang mana tuh? Yang akrab dengan orang-orang. Tipe I, betul. Selain tipe I, ada lagi teman-teman. Di bawahnya I. I di sini S, exactly. Tipe S. Lalu, tipe I sama tipe S bedanya apakah beda keberhasilannya gitu ya. Kalau tipe I, itu biasanya kalau pelayanan masyarakatnya itu lebih kepada pemerintahan yang udah punya aturan yang jelas, yang akan berhubungan dengan birokrasi, kasihlah kepada orang-orang S. Tapi kalau itu pelayanan yang sifatnya lebih ke global gitu ya, harus ketemu bermacam orang yang beragam, yang berbeda, harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang cepat, nah kak, kasihlah ke orang yang I. Kayak gitu. Jadi, kita semua, we have our own place in this world gitu. Kita semua tuh punya tempat yang, punya tugas, punya misi yang sebetulnya bisa kita lakuin di dunia ini. Jadi, kita nggak akan kehabisan pekerjaan, teman-teman. Tenang aja gitu ya. Tapi, apakah kemudian orang D sama orang C nggak bisa jadi leader di instansi pelayanan masyarakat? Bisa. Tetap bisa, teman-teman. Karena apa? Leaders itu nggak kerja sendirian. Leaders akan punya orang di bawah-bawahnya. Jadi, kalau ternyata unnecessary dia seseorang yang I atau S, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa ngambil keputusan, nge-drive perusahaan, mencapai target gitu ya, misalnya instansinya punya target tertentu gitu ya, jumlah orang yang harus dilayani atau jumlah proyek yang harus di-deliver, maka kasihlah ke orang D. Nanti, timnya baru diisi dengan majority orang I atau orang S. Jadi, mereka bisa ngasih suara ke pemimpinnya. Itulah enaknya kalau kita bekerja sebagai tim. Iya gitu. Terus, mau tanya, apakah kepribadian awal C bisa berubah jadi D atau I atau S dikarenakan faktor lingkungan kerja atau tuntutan kerja? Perubahannya menjadi 100%, tidak 50%, 50%. Sangat mungkin, teman-teman. Kenapa? DISC ini salah satu, karena DISC dirancang untuk hal-hal atau menggali pengalaman kita di tempat kerja, ketika kita memang berubah, apanya ya, nature of world-nya, itu sangat mungkin DISC kita berubah. Tapi biasanya gesernya nggak banyak. Atau, sangat jarang dijemui kasus di mana kita pindah kwadran. Jadi, D itu akan jarang ada ke S atau I terus ke C gitu ya. Biasanya gesernya itu yang masih dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau atas ke bawah, terus bawah ke atas. Tapi jarang yang gesernya silang, tipikal dominannya. Kayak gitu. Kenapa bisa berubah? Karena misalnya, aku orang D, tapi terus aku bekerja di perusahaan yang kalau nggak komplis sama aturan, aku nggak akan sukses di perusahaan itu. Dan targetku adalah ketaatan terhadap peraturan. Let's say aku di orang legal, kayak gitu. Atau aku di orang akuntan yang harus taat gitu. Jadi, target tuh, targetnya dapet, D-nya gitu ya, tapi aku harus menurunkan jadi orang C. Sangat mungkin berubah? Sangat mungkin. Tapi tadi ya, biasanya kita masih ada di sisi yang sama. Geser ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Sangat jarang ditemui kita gesernya itu menyilang gitu. Tapi, beberapa penelitian di psikologi itu menyampaikan bahwa kadang personality terlepas dari DSC ya teman-teman. Personality secara umum itu bisa berubah ketika kita mengalami perubahan signifikan dalam hidup. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan orang-orang yang disayang gitu ya. Atau perubahan roles yang sangat signifikan. Tadinya anak bungsu tiba-tiba jadi kepala keluarga. Atau tadinya anak rumahan harus hidup sendiri di negara orang. Itu perubahan signifikan dalam hidup. Sangat mungkin personality kita pun mengalami adjustment. Karena personality itu masih perdebatan persentasenya tapi merupakan gabungan dari nature dan nurture. Means ada bawaan yang sifatnya DNA kita tapi ada yang proses belajar kita. Jadi, duh dia tuh dulu orangnya pendiem banget loh kak. Misalnya gitu ya. Dia kayaknya orang C deh gitu. Tapi, wah sekarang jadi influencer kak. Wah, luar biasa public speaking-nya. Kesambet kali ya kak ya gitu. Enggak gitu. Tapi memang pengalaman hidupnya yang bertahun-tahun membentuk dia menjadi seseorang yang baru. That's possible. Makanya hebatnya manusia tuh kan gitu ya. Otak kita tuh gak pernah berhenti belajar teman-teman. Termasuk apa belajar hal-hal baru dari pengalaman-pengalaman kita. Kayak gitu. Atau ada tuntutan kerja. Betul sekali. Makanya tadi aku bilang orang DISC tuh bukan gak bisa kerja di tempat tertentu tapi nyaman atau enggak. Kalau kita ngomongin personality tuh ngomongin dia naturally nyaman gak sih disitu dia kepaksa gak sih karena kita apa misalnya aku orang D terus disuruh bikin planning selama satu tahun sampai urutannya breakdownnya itu hari per hari. Bisa gak aku lakuin? Bisa teman-teman. Butuh berapa lama? Ya kira-kira satu tahun lah jadi planningnya satu tahun gitu ya bikin planningnya satu tahun gitu. Tapi kalau orang I mungkin dalam dua hari beret gitu. Atau kalau aku orang D duh kalau itu kerjaan bisa di delegasiin gue delegasiin deh gitu ya. Jadi emang apa ya balik lagi gitu seberapa effort yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Karena semakin itu gak kita banget semakin banyak effort dan energi yang akan kita pakai. Energi waktu dan mungkin biaya karena lembur butuh kopi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau orang yang gila ya kok dia bisa ya enjoy di pekerjaannya that's it. Itulah contoh orang-orang yang ketemu yang punya privilege pekerjaannya cocok sama emang kepribadiannya. Dan itulah kenapa kemudian tadi aku balik lagi di proses recruitment itu banyak menggunakan tes psikologi karena kita pengennya orang-orang itu mengerjakan apa yang emang naturally dia suka kerjakan gitu. Yang sedih kan kadang kita suka aku sering menemukan gitu ya orang melaporkan dirinya atau menunjukkan diri yang sebetulnya bukan dia. Dampaknya apa? Jadinya ya keterima sih kerjaannya tapi kasihan selama kerja dia jadi terseok-seok teman-teman gitu. Mbak Novia ini karena aku sambil jawabin sesi mungkin aku lanjutin dulu kali ya materinya kita akan masuk ke area tim teman-teman nanti teman-teman jangan khawatir di PPT yang nanti dikirim sama tim SDM teman-teman bisa mendapatkan halaman yang sama termasuk nanti akan ada link untuk mengerjakan DIS-nya atau teman-teman bisa kapanpun Google gitu ya DIS-nya untuk mengerjakan dan ngecek teman-teman bisa mengulangin pengerjaannya selama 2 tahun sekali itu cukup normal jadi kalau kita tes psikologi itu secara standar berlaku selama 2 tahun kalau tidak ada perubahan-perubahan signifikan dalam hidup atau seseorang mengalami brain injury itu juga salah satu faktor biasanya kita berubah karena otaknya ada ini ya mungkin ada perubahan secara fisikal ataupun secara chemical kayak gitu nah habis mengerjakan tes psikologi apa yang harus dilihat yang pertama apa sih yang jadi kekuatan saya kemudian apa yang masih menjadi growth opportunities atau kesempatan saya untuk berkembang duh saya ini orang C sebetulnya tapi saya disuruh ngomong depan orang kalau aku mau berhasil mendingan aku gak ngomong depan orang atau aku belajar untuk cara public speaking itu kan growth opportunities ya teman-teman jangan don't let our personality hinder atau menghalangi kita untuk sukses di pekerjaan apalagi kalau itu pekerjaan yang memang kita inginkan jadi itu justru jadi growth opportunities atau kesempatan kita untuk belajar tapi kalau habis ngomong ke publik terus dua hari ngurung diri di kamar karena kecapean ya gak apa-apa itulah part kita apa ya give and take gitu ya dengan pekerjaan kita dan jangan lupa setelah cek misi tes psikologi itu bikin action plan oh kalau gue udah tau nih karakter gue kayak gini apa yang harus gue mulai apa yang harus gue berhenti lakukan karena itu gak lagi menguntungkan buat gue dan apa yang bisa gue terusin apa bisa di continue kayak gitu kemudian kita akan ngomong soal tim nanti pengerjaannya teman-teman bisa lakuin secara terpisah gitu ya sendiri sendiri nah kita udah tau kalau setiap dari kita itu punya individual differencesnya masing-masing nah ternyata menurut penelitian ketika kita bekerja dalam sebuah tim perbedaan itulah yang kadang bikin kita untuk sulit atau untuk yang malah bikin tadinya kan kerja dalam kelompok itu kan harapannya biar kerjanya cepat beres tapi ternyata justru kadang kerja dalam kelompok itu menjadi canang terbesar bagi setiap orang kayak gitu nah dalam bekerja itu kita punya dua tipikal ini ya teman-teman kerja bareng gitu ya ada yang kerja dalam grup ada yang kerja dalam tim bedanya apa kalau kita kerja dalam grup itu biasanya kita accountable sama tugas yang berbeda-beda jadi misalnya ada grup belajar targetnya beda-beda orang IPKnya beda-beda gitu kan tapi beda sama tim belajar gitu misalnya sama-sama tadi tim tim debat gitu ya cita-citanya adalah menjuarai juara debat di tingkat provinsi misalnya jadi apa kalau di tim itu kita accountable sama each other karena targetnya itu target bersama kayak gitu dan biasanya leaders itu perannya kalau di tim adalah memfasilitasi setiap orang untuk mencapai targetnya dan yang terakhir bedanya kalau di grup itu outputnya itu dinilai secara terpisah jadi aku accountable sama output yang aku lakuin Mbak Novia accountable sama output yang Mbak Novia lakuin tapi kalau di tim nggak bisa kayak gitu nilaiku nilai Mbak Novia nilai Mbak Novia nilaiku karena sebenarnya nggak ada nilai Mbak Indi sendiri atau Mbak Novia sendiri adalah adanya nilai tim yang isinya Indi dan Novia gitu itulah konsekuensi ketika kita bekerja dalam tim nah teman-teman sekarang harus mulai nge-sense nih yang sekarang aku miliki itu tim atau grup ya bilangnya Mbak kayaknya sendiri-sendiri oh berarti itu grup bukan tim gitu ya nah gimana caranya terlepas dari keperbedaan individual kita gitu ya kepribadian yang beda dia tipe saya tipe Mbak Novia tipe S yang satu tipe C gitu ya apa yang harus dilakuin jadi menariknya karena setiap orang punya perang yang berbeda-beda tadi balik lagi semakin diverse personality-nya semakin bagus timnya karena setiap orang punya mainannya masing-masing gak sikut-sikutan teman-teman bayangin kalau tim isinya orang D semua gak ada yang gak ada yang ngambil keputusan karena maunya semua ngambil keputusan gitu semua maunya keputusan dia yang dipakai gitu atau kebalik orang semuanya isinya orang I gak ada yang jalan semuanya asik ngobrol gitu atau kebalikan isinya semua orang C gitu ya jadinya gak ada inovasi karena semua nyaman dengan keteraturan gitu jadi memang the secret is in the mix gitu jadi semakin semakin kita bisa bekerja dengan banyak orang dan berkompromi dengan perbedaannya itulah yang bikin kita jadi tim yang efektif kuncinya adalah yang pertama punya value yang sama oke tujuan kita di pekerjaan ini adalah meng-serve client dengan services terbaik asal semuanya punya kesepakatan yang sama punya value yang sama mau dia tipe DISC mereka akan bekerja dengan cara-caranya masing-masing tapi punya value atau punya output in mind yang sama gitu nah jadi kita punya peran gitu ya baik secara leader sebagai leader ataupun sebagai team member untuk bisa merikoknize sebetulnya tim gue sama gue itu punya visi yang sama gak sih gitu ya atau kita punya punya mimpi yang sama gak ya karena akan susah teman-teman kalau kita ada di team yang mimpinya beda-beda yang penting buat gue sih klien seneng yang satu yang penting buat gue sih kerjaan beres bodo banget klien seneng apa enggak gitu susah karena nanti akan bencrok terus sepanjang jalan tapi kok kalau timku isinya gitu gimana gitu kebetulan aku sama timku nih beda banget nih apa namanya what we have in mind gitu ya duduk bareng teman-teman namanya manusia itu kan kita menariknya ya teman-teman ya kita tuh dikasih mulut untuk berbicara tapi kita dikasih pelingung untuk mendengar juga gitu jadi duduk bareng aja gitu kok gue lihat apa dari beberapa pertemuan terakhir lo terlalu fokus sama deadline ya sedangkan kasihan jadinya klien kita nih gak keserbangan dengan baik karena ngerasa kok jadinya banyaknya idenya dari kita inside of kita mengakumulasi atau mengakomodasi kebutuhannya mereka gitu bisa gak kalau next time nah itu kan cara kita berkompromi gitu jadi pastiin dulu tim mempunyai shared values yang sama dan clearly define each other's role oke di karena lo orangnya i udah lo tugasnya presentasi gitu ya novia karena lo tim penyece tugas lo bikin planning bikin budget planning bikin timeline kumpulin data yang banyak nanti tugasnya sama side itu bikinin target yang possible dari semua rakikan gitu jadi enak kalau kayak gitu everyone have their own role dan kita gak jadi sikut-sikutan dan apa kita jadi trust karena gue tau mbak Novia dikasihin kerjaan kayak gitu ditinggal semalam udah beres karena emang flow-nya disitu gitu nature-nya dia emang disitu itulah enaknya ketika kita bekerja di beragam latar belakang dan personality tapi tadi kuncinya adalah meng-clarify dan secara kontinu terus-menerus meng-clarify-nya jadi membagi tugas itu jangan di awal doang ya teman-teman karena namanya bekerja ataupun tugas itu kan pasti ada perubahannya deadline-nya berubah budget-nya berubah atas berubah klien-nya tiba-tiba berubah masih sama nih perusahaan A klien-nya tiba-tiba counterpart-nya yang tadinya mbak B jadi masih karakteristiknya beda lagi nah itu kita harus compromise lagi kita mulai lagi recheck lagi kalau kemarin bagian ini boleh gak kalau sekarang ada tugas tambahan di bagian ini itulah fungsinya kita men-define tugas masing-masing sehingga tidak ada pekerjaan yang terlewat atau tidak ada pekerjaan yang semua ngerjainnya itu jadinya apa ya kalau semuanya ngerjainnya satu pekerjaan berarti ada pekerjaan yang gak dikerjain dong gitu kan sayang banget ya teman-teman lalu yang ketiga understand the uniqueness of your team jadi pasti ini teman-teman tuh karena kita tahu aku nih unik jangan cuman maunya dipahami kan gue anak tipe de gitu kan masa disuruh bikin planning gak bisa gitu ya tapi kita juga harus memahami teman-teman yang lain lah mbak temanku isinya orang de semua gitu makanya kita gak ada yang bikin planning iya gak bisa juga gitu ya namanya pekerjaan harus ada planningnya harus ada reportnya harus ada orang-orang yang sacrifices gitu ya terlepas dari personality-nya apa dan jadilah tempat jadilah teman kerja atau tim kerja yang nyaman yang ada trust dan orang bisa bisa merasa safe disitu karena tidak ada diskriminasi diskriminasi apa dari personality itu termasuk jadi jangan sampai kita melabel orang terus mendiskriminasinya gitu ya eh kerjaan itu jangan dikasih ke ini dia mah ngomong doang gak bisa bikin planning gitu jangan teman-teman karena aku bisa kok bikin planning walaupun terseok-seok dan butuh kopi tiga liter gitu ya tapi aku kerjain karena aku masih punya keinginan untuk mencapai target jadi give everyone room that they are needed gitu jadi ketika kita udah compromise oh yaudah ini ngerjain A Nafia ngerjain B Dharma ngerjain C gitu ya clarify lo butuh waktu berapa lama lo butuh support apa buat ngerjain itu dengan kayak gitu kita akan bisa saling memahami dan compromise lalu yang keempat adalah the mix of personality and ideas fit well together jadi tadi melihat personality dari kesamaannya perbedaan itu kalau dicari-cari pasti ada yang susah itu kadang melihat kesamaan padahal gak ada manusia yang totally berbeda dari satu sama lain sama kayak gak ada manusia yang totally sama dengan satu sama lain gitu jadi kita harus know-how harus tahu oh kalau tipenya ini tuh emang ngomongnya tuh tak-tak-tak tapi bukan berarti dia gak peduli kok sama perasaan kita tapi yang bawaannya aja gitu nah kan enak ya kalau itu kita jadiin untuk cara kita memahami satu sama lain dan yang terakhir adalah effective team itu tahu bagaimana cara mendiffuse tension kalau kita sudah saling memahami satu sama lain bukan berarti konflik itu gak ada teman-teman tapi apa konflik itu jadi sehat konflik itu jadi metode kita memahami satu sama lain jadi even aku sama tim kerjaku gitu ya sama aku kebetulan ketemu pas banget ketemu partner yang sama-sama D jadi aku orang DI partnerku orang DI juga banyakin orang DI kalau kita gak saling compromise dan gak tahu cara mengatur tensionnya kita akan saling berebut panggung karena itu memang meet kita bukan karena gue pengen lebih unggul dari dia gak boleh ada yang dapet highlight selain gue enggak gitu tapi karena kita naturally merasa ide ini yang terbagus bukan karena guenya tapi karena gue pengen project ini sukses gue pengen klien itu preserve dengan baik tapi ketika kita tahu meng-address cara non-diffuse tension meng-address problem dan directly jadi problem jangan ditunggu nanti tiba-tiba Novia lo inget gak sebulan yang lalu waktu lo presentasi kenapa gak gue yang ngomong gitu mohon maaf udah sebulan yang lalu gitu ya baru dibahasin sekarang jadi itu salah satu cara kita menjaga efektif yang juga adalah dengan meng-address problem directly dan find solution to problem jadi enaknya kalau kita ada compromise di tim yang saling memahami dan saling memberikan space atau sama lain kita tahu bahwa masalah itu ada untuk dicari solusinya bukan masalah itu dicari keberadaannya gitu ya kalau nyari-nyari masalah ada aja teman-teman gitu ya namanya ada perbedaan pasti ada masalah tapi ketika kita melihatnya bahwa masalah itu sebagai tempat buat kita improving tempat buat kita kenal satu sama lain oh ternyata Novia tuh gak suka kalau dikejar-kejar deadline maunya dikasih waktu yang cukup udah jangan ditanya-tanyain mulu biarin aja nanti juga beres kok gitu dengan kayak gitu kan kita jadi lebih nyaman tidak hanya kita men-treat orang dengan nyaman tapi itu juga menunjukkan kepada orang lain kalau we want to be treat the way I am dengan cara yang memang nyaman untukku jadi kalau tadi cerita aku sama temen-temen temenku sama-sama D mungkin karena kita sama-sama di bidang SDM jadi kita familiar banget sama DISC ini ini termasuk alat tes yang di kantorku itu dipakai jadi team building temen-temen karena aku tahu temenku ini anak D juga gitu jadi kita selesai ngasih space gitu sak besok yang presentasi lo ya oke gitu Mbak Indi besok yang presentasi Mbak Indi ya siap karena apa kita tahu kita harus ngasih panggung satu sama lain dan kita punya lapangannya masing-masing gitu di satu project itu kan pasti ada deliverables deliverables yang di-breakdown gitu ya temen-temen nah dibagi-bagi aja gitu deliverables yang ini tugasnya siapa yang ini tugasnya siapa gitu karena namanya team kita itu bertanggung jawab atas keberhasilan bersama nah mungkin aku sampai sini dulu temen-temen sekian dulu ya temen-temen untuk webinar The Script of Great Teamwork Managing Individual Differences terima kasih kami ucapkan kepada Kak Indi atas materi yang telah disampaikan sangat menarik dan bermanfaat sekali ya temen-temen bagi temen-temen semua yang ingin meningkatkan soft skill bisa cek langsung di website kami di dayamitra.com temen-temen juga bisa menyumbangkan ide materi webinar prod selanjutnya di kolom komentar sampai jumpa di materi prod selanjutnya bye-bye